Seperti yang dilakukan para perajin topi bambu, yang merupakan salah satu ikon khas dari Tangerang. Desainnya apik, tak heran bila topi anyaman bambu ini diminati hingga mancanegara. Dan pastinya ini asli buatan anak bangsa. Yup, made in Indonesia sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan besok, Netlima akan kembali hadir dengan serangkaian informasi hangat dan menarik lainnya. Akhir kata, saya Taufik Effendi. Dan saya Shila Purnama. Selamat pagi dan semangat beraktifitas. Ini topi bambu, cukup besar. Tapi ada yang lebih besar lagi, ini dia. Ini adalah topi bambu raksasa yang mendapatkan rekor dunia dari Museum Rekor Indonesia. Yang dibuat oleh pengerajin topi anyaman bambu dari Tangerang. Dan saya, Agus Asandun, sebagai penggiat komunitas topi bambu, ingin kembali menggiatkan topi yang sudah mulai punah. Dan ditinggalkan oleh masyarakat dalam hal ini topi untuk passion. Di logo Kabupaten Tangerang, itu ada sebuah gambar namanya topi bambu. Di mana Kabupaten Tangerang ini sejak dahulunya mempunyai ciri khas, yaitu masyarakatnya mampu menganyam topi anyaman bambu. Tahun 1913 sudah ada, sampai 1930 itu merupakan kejayaan topi bambu Tangerang yang bisa ekspor ke Amerika dan ke Eropa. Namun setelah tahun berikutnya mengalami penurunan, sehingga tahun 1984 itu topi bambu Tangerang lebih fokus ke topi pelajar, yaitu pramuka. Komunitas topi bambu Tangerang ini sebetulnya teman-teman blogger yang biasa menulis di internet. Kita coba bergabung membuat sebuah komunitas yang membantu para UKM. Kami dari komunitas menyediakan pasitas, yaitu toko online. Dari situ kita bisa meningkatkan pendapatan para pengrajin. Kita bisa mempertahankan karifan lokal, kita bisa mempertahankan keterampilan, pemuda-pemuda jadi berdaya, yaitu memperdayakan masyarakat Tangerang. Untuk membuat sebuah topi bambu ini, menggunakan bambu khusus, yaitu bambu tali atau awi tali kalau bahasa Sundanya. Kemudian dari bambu tadi, belah menjadi delapan bagian, kemudian dibelah lagi menjadi delapan irisan, kemudian dibelah lagi sampai menjadi delapan irisan. Irisan tipis ini seperti kertas, dan saat ini belum bisa menggunakan mesin. Proses selanjutnya adalah, orang Tangerang bilang biasanya mimitian, membuat simpul seperti ini. Nah, ini adalah proses pembuatan hanyaman topi, yang ini merupakan proses pembuatan kepala topi. Setelah jadi, langsung menuju ke proses penganyaman daun topi. Setelah topi jadi seperti ini, tahap selanjutnya adalah finishing, yaitu penjahitan dan pemberian aksesor topi. Nah, ini topi Tangerang yang sudah jadi. Pangsa-pasarnya semua sudah ada. Yang bisa diterima di pasar, selain modelnya, bahkan warna, dan bisa dimodifikasikan dengan berbagai hal untuk divasion, bisa untuk souvenir, gitu. Untuk fashion kita nggak fokus di satu model, jadi kita bisa sesuai order, by order gitu, gimana konsumen itu minta produk dan kita keluarkan. Kami sudah menjual seperti yang kami pakai ini, merupakan permintaan model dari Perancis. Kemudian dari yang ini, dari Samrero, dari Meksiko kadang-kadang sama, kemudian dari Cina. Mari kita citai produk Afri Indonesia buatan anak bangsa. Terima kasih telah menonton.